ya 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 ini cara pemotongannya memang masih ngisi di tengah-tengah ini kan ada pembatas biar manduknya tidak keluar ada pun di pinggir pun masih tertutup karena ini masih dalam keadaannya berisi kita potong lagi baru ini setelah dipotong dia berbentuk sekarang kita potong lagi ada pembatas di tengah ini ini untuk menutupi urat madunya ini urat pengeluaran madu nanti kita potong lagi biar langsung ada lubangnya ini tempat madunya nah kita tumpah madunya dengan sendiri keluar hasilnya pun murni bersih kabupaten pasir salah satu kabupaten yang berada di paling selatan pulau Kalimantan pulau Kalimantan sendiri memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajah mencari salah satu kekayaan alam yang berada di kabupaten pasir ya madu tidak hanya rasanya yang manis dan lezat tetapi juga berhasiat dan pada kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk berburu manisnya madu perjalanan kami berawal dari salah satu desa yang terletak di kecamatan Muara Samu tepatnya di desa libur dinding dan masih di kabupaten pasir tentunya ya inilah bang Arham yang bakal jadi kita untuk menunjuk ke Tutan dan bakal kita cari madu misalnya nantinya tentunya nggak bakal sampai kita kalau nggak ada bang Arham yang nantarin jadi tentunya perjalanan ini pasti kalau seluruh banget perjalanan akan kami tempuh sekitar 6 jam menuju Sarah yang akan diambil madunya perjalanan yang panjang membuat medan yang kami lalui berlungkur dan menghambat perjalanan kami selamat menikmati di tengah perjalanan kami menemukan salah satu pohon bangris yang sudah dihuni oleh para lebah ya kita pergi disana empat lihat beberapa sarang di tengah jalan ini kita lagi bikin jalur baru karena lumayan wecek jadi nggak bisa harus selawatin jalan itu jadi mesti harus keluar jalan baru dulu kandilo kenangan manis beloku kewo menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih 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 Terima kasih